Oke, selamat datang kembali di channel youtube Bimbel CPNS Kedinasan Materi SKB PGSD 2020 Sudut Elevasi dan Depresi Elevasi itu dari bawah Ini sudutnya, ini depan sudut, ini samping sudut, ini miring sudut Sudut depresi dari atas Ini samping sudut, ini depan sudut, ini miring sudut Oke ya, nanti untuk menyelesaikan soalnya Pakai persamaan ini Sin itu D demi Kos itu sami Tan itu desam Sin itu demi Kos itu sami Tan itu desa Oke ya Contoh soalnya, seorang anak mengamati punca pohon cemara Yang berdiri tegak di atas lapangan Mendatar dengan sudut elevasi 60 derajat Jika jarak antara anak dan pohon tersebut 12 meter Dan tinggi dari tanah ke mata anak 1,3 meter Maka hitunglah tinggi pohon tersebut Oke, tinggi pohon tersebut Kita hitung menggunakan tan Kenapa menggunakan tan? Karena diketahui samping dan depan Berarti tan 60 sama dengan X tinggi pohon tadi Per 12 Tinggi pohon dari mata anak ya X tadi Berarti tan 60 berapa? Akar 3 Kita bikin ini akar 3 Ini X per 12 Maka dapatlah X nya kali silang Berarti 12 akar 3 Tinggi pohon adalah 12 akar 3 ditambah 1,3 tadi Nah, ini tinggi pohon adalah 12 akar 3 ditambah 1,3 Oke, nomor 1 selesai Oke, lanjut kita ke nomor 2 Sudut depresi Ali berada di atas sebuah gedung Yang melihat seorang cewek Yang berdiri di depan gedung Sudut depresi yang terbentuk adalah 60 derajat Jika tinggi gedung 10 meter Berapakah jarak cewek itu ke gedung Berarti Ali ini melihat cewek ya Berarti Kita bikin dulu gambarnya Gambarnya kita bikin Oke, ini Ali dari sini Sudutnya ya Sudutnya berapa? 60 derajat Kita bikin sudutnya 60 derajat Ini ada ceweknya Oke, ini jarak dari tinggi tadi Tinggi gedungnya 10 meter Oke ya Berarti ditanya apa? Jarak dari cewek itu ke gedung Waktu ini X Jangan nyari, eh gimana ya? Pakai tangan juga Pakai tangan Kenapa pakai tangan? Karena kan yang dikasih tahu Depan dan samping Atau yang ditanya samping Di depannya Yang dikasih tahu sampingnya Maka pakai tangan 60 Ya sama aja Ten 60 Sama dengan Ini sudut Ini depannya Berarti desa ya Desa Berarti X Per 10 Ten 60 berapa? Akar 3 ya Akar 3 sama dengan X per 10 Maka X nya adalah 10 Akar 3 Oke ya Sekali lagi Ini pakai tangan kenapa? Karena yang diberitahukan adalah Samping Dan ditanya adalah Depan Maka pakai tangan Desa Depan Per samping Oke lanjut kita Ke soal berikutnya Seorang siswa Akan mengukur tinggi Sebuah pohon Yang berjarak 6 meter dari dirinya Ia melihat puncak pohon Dengan sudut Elevasi 30 derajat Jika tinggi Anak itu 1,6 meter Sama ya Sama kayak seperti tadi Nomor 1 tadi Berarti Kita gambarkan Ini 30 derajat Ini kita anggap X Ini jaraknya tadi 6 meter ya Berarti tetap pakai tangan ya Berarti Tan 30 derajat Sama dengan desa Depan persamping Berarti X per 6 Tan 30 berapa? 1 per 3 Akar 3 Sama dengan X per 6 Kali silang Berarti X nya sama dengan 2 akar 3 Maka tinggi pohon Adalah Ya si X tadi Tambah 1,6 Berarti T sama dengan 2 akar 3 Ditambah 1,6 Oke ya Dapet? Lanjut ke Soal berikutnya Sebuah kapal penyelamat Dengan menggunakan sonar Dan menentukan bahwa Sudut depresi Berarti dari sini ya Sudut depresinya Dari atas Ini 30 derajat Di dasar laut Diketahui Dalaman laut 40 meter Berarti dalaman laut Ini 40 meter Berapa jauh Seorang penyelamat Penyelam dari kapal penyelamat Untuk dapat mencapai Kapal tenggelam tersebut Berarti Tanya ini X nya Berarti cara hitungnya gimana? Yaudah Ini pakai apa? Yang diketahui Depan sama miring Berarti pakai sinus ya Berarti Cara mencarinya Sin 30 derajat Itu sama dengan Demi Depan Permiring Berarti depannya berapa? 40 Permiringnya X Sin 30 Setengah Berarti X nya adalah Kali silang ya Kali silang aja Berarti 80 meter Oke ya Cukup sekian Materi Sudut Elevasi Dan depresi Terima kasih telah Menonton channel youtube Bimbel CPN Kedinasan Subscribe Untuk yang bermanfaat Like juga Oke ya Sekali lagi Subscribe Untuk bagi yang Bermanfaat Oke ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Video selanjutnya Terima kasih